Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis dari publikasi ilmiah itu apa saja atau macam-macam dari publikasi ilmiah Nah materi ini saya dapatkan dari pedoman publikasi ilmiah tahun 2019 yang dulu diterbitkan oleh Kemenristek Dikti kalau sekarang namanya berubah menjadi Kemenristek Brin Oke langsung saja jenis publikasi ilmiah yang pertama adalah artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal ilmiah jadi tempat publikasi ilmiah yang pertama itu adalah jurnal ilmiah Nah untuk di jurnal ilmiah ini sebenarnya saya sudah membahasnya lebih detail di video saya yang sebelumnya mungkin bisa dicek yaitu dasar dari publikasi ilmiah dan banyak lagi video-video yang membahas tentang publikasi di jurnal ilmiah ini Nah intinya di jurnal ilmiah ini alurnya dalam menerbitkan ini saya tambahkan saja mungkin untuk lebih jelas bisa cek video saya yang lain untuk alur dari penerbitan artikel di jurnal ilmiah yaitu biasanya kita masuk ke website dari jurnal ilmiah tersebut karena sekarang jurnal ilmiah sudah berbasis website ya atau e-jurnal sudah tidak umum untuk jurnal yang hanya terbit secara cetak saja tetapi e-jurnal yang diwajibkan sekarang terutama dari pemerintah yang mewajibkan seperti itu jadi alur dari penerbitan di jurnal ilmiah itu adalah kita sebagai penulis misalkan kita menyerahkan naskah naskah itu nanti akan diterima oleh editor-in-chief atau ketua editor ya rewan penyunting atau langsung ke section editornya nanti setelah kita mensubmit artikel kita ke website jurnal tersebut biasanya sistem yang digunakan sudah menggunakan OCS atau Open Jurnal System seperti itu nanti setelah kita submit maka nanti akan ada balasan setelah direview oleh editor jurnal tersebut biasanya diterima langsung tapi ini jarang sekali yang kedua itu langsung ditolak ini juga sering terus yang ketiga bisa diterima tanpa harus melalui revisi dulu biasanya artikel kita diminta untuk merevisi sebelum section editor itu menyerahkan artikel kita untuk di peer review nanti itu ada namanya blind review biasanya di jurnal itu ini sebenarnya sudah saya bahas di video yang lain jadi biasanya ada dua reviewer nanti itu yang akan memblind review artinya reviewer tidak tahu siapa orang yang direview maksudnya penulis dari naskah tersebut setelah itu kembali lagi ke editor editor akan mengembalikan hasil review situ ke kita selaku penulis nanti kita diminta untuk merevisi dan mengembalikan ke section editor atau editor kembali setelah itu baru melewati ke proofread ya atau apa sekai keterbacaan dan format dan segala macamnya yang apa sebelum diterbitkan atau dipublish di jurnal tersebut contoh-contoh jurnal ilmiah banyak kita bisa mencari jurnal ilmiah di yang sebelumnya itu pernah kita bahas untuk mencari jurnal-jurnal ilmiah saja bisa kita search atau kita browsing di garuda.ristekbrain.go.id atau juga bisa kita mencarinya di sinta.ristekbrain.go.id seperti itu sinta itu restekbrain.go.id pokoknya di sinta dan garuda bisa kita cari yang pertama itu adalah jenis publikasi ilmiah berupa artikel yang diterbitkan di jurnal ilmiah untuk yang kedua adalah jenis publikasi ilmiah yang kedua adalah konferensi ilmiah nah untuk secara istilah konferensi ilmiah itu merupakan pertemuan formal sekelompok individu atau perwakilan dari beberapa badan untuk tujuan membahas topik dan atau membuat keputusan pertama atas isu-isu yang sedang berkembang jadi intinya di konferensi ilmiah itu sebenarnya hampir sama dengan jurnal ya tetapi bedanya di konferensi ilmiah itu kita mempresentasikan, dipresentasikan ada oral presentationnya seperti itu untuk luarannya biasanya dalam bentuk proceeding tapi sebelum membahas dari situ biasanya di konferensi itu ada yang namanya konferensi ilmiah tingkat internasional atau tingkat nasional dimana ciri-cirinya untuk konferensi ilmiah tingkat internasional itu diselenggarakan oleh asosiasi profesi perguruan tinggi atau lembaga ilmiah yang bereputasi panitia pengarah atau steering komitenya itu terdiri atas pakar dari berbagai negara jadi intinya dari melibatkan berbagai negara ya bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB misalkan Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok untuk pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara sedikitnya 4 negara sedangkan untuk konferensi ilmiah yang tingkat nasional itu diselenggarakan oleh asosiasi profesi atau perguruan tinggi atau lembaga ilmiah yang bereputasi misalkan kampus dan sebagainya panitia pengarah terdiri atas para pakar bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Indonesia karena nasional pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi atau lembaga ilmiah lingkung nasional nah untuk konferensi ilmiah ini biasanya terdiri dari presentasi oral di keras paralel atau presentasi ya jadi nanti ada biasanya itu ada sesi presentasi oral dimana kita sebagai peserta bukan peserta ya tapi pemakalahnya itu diberi kesempatan untuk mempresentasikan pemaparan secara lisah di hadapan penelaa dan peserta konferensi presentasi oral ini menggunakan bantuan dalam bentuk slide biasanya pakai PPT gitu dalam durasi yang antara biasanya 10-12 menit atau mungkin 15 menit sama tanya jawabnya beberapa konferensi juga ada presentasi poster tapi ini jarang sekali untuk di Indonesia biasanya lebih banyak ke presentasi yang berupa makalah dimana nanti makalanya itu akan diterbitkan di prosiding ilmiah nah prosiding ilmiah ini nanti mirip seperti jurnal seperti itu nanti kalau jurnal itu kan berbasisnya ISSN atau EISSN tapi untuk di prosiding ilmiah itu ada dua macam ada yang ISSN dan ada yang ISBN untuk prosiding dari konferensi ilmiah yang biasanya tidak berkala mereka menerbitkannya dalam bentuk ISBN ada ISBN nya yang terbit nah disini ada yang namanya konferensi ilmiah yang bereputasi untuk konferensi ilmiah yang bereputasi biasanya diterbitkan di prosiding atau prosiding konferensinya itu yang terindeks database bereputasi yaitu Scopus atau Web of Science biasanya kerjasama konferensinya itu kerjasama dengan IEEE, AIP, CRC Press, IOP, konferensi series, Atlantis Press, dan sebagainya mungkin yang intinya di penerbit-penerbit yang terindeks Scopus atau Web of Science untuk yang ketiga jenis publikasi ilmiah yang ketiga adalah buku buku merupakan bentuk publikasi ilmiah yang berisi pembahasan mendalam tentang suatu ilmu atau cabang ilmu berkait dengan permasalahan lampau dan terkini yang diperoleh dari ringkasan hasil penelitian terbaru dan memberikan penjelasan teori, filosofi, dan panduan yang disusun bagian per bagian atau bab per bab secara bersih nambung gitu, jadi untuk di buku sebenarnya juga ada banyak ada yang namanya kalau di perguruan tinggi itu ada yang namanya monograf, ada yang namanya modul ada yang namanya buku referensi dan sebagainya, ada banyak nah beda dengan buku pasaran yang dijual secara umum ya seperti itu, mungkin juga buku-buku di perguruan tinggi juga ada yang dijual secara umum, seperti itu nah itu adalah beberapa jenis publikasi ilmiah yang pertama tadi yaitu artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal yang kedua publikasi lewat konferensi yang nanti diterbitkan dalam bentuk prosiding ilmiah dan yang ketiga itu diterbitkan atau dipublikasi dalam bentuk buku kalau buku ini hampir sama dengan prosiding tadi yaitu memiliki ISBN atau ini, umumnya ada ciri-cirinya ya umumnya buku yang baik memiliki kriteria ditulis oleh pakar merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang orisinal diterbitkan oleh penerbit seperti badan ilmiah organisasi perguruan tinggi melalui proses editorial yang mencakup pemeriksaan kebenaran keilmuan dan tata bahasa memiliki ISBN dan tebal tidak kurang dari 40 halaman cetak ini menurut format dari UNESCO nah itu adalah macam-macam atau jenis-jenis dari publikasi ilmiah ada tiga itu yang kita bahas sekarang sedikit ada bonus yang kita bahas tentang mengapa sih menulis buku atau mengapa enggak menulis buku atau mungkin secara umum ya menulis atau mengapa tidak menulis alasan menulis kalau menurut Taylor disitu itu merupakan rangsangan intelektual terus berbagi gagasan ingin berbagi gagasan itu untuk melaporkan hasil penelitian untuk mengungkapkan pendapat atau berpendapat karena cara salah satu untuk berpendapat adalah dengan menulis terus ajang merupakan ajang diskusi menunjukkan kompetensi diri menegaskan kepemilikan topik misalkan kita punya topik tertentu yang orisinal ini milik kita biasanya orang akan menulis buku terus mendapatkan promosi atau jabatan jadi untuk mendapatkan promosi atau jabatan kenaikan misalkan ya jabatan akademik dan sebagainya biasanya disyaratkan untuk menulis buku atau sebagainya gitu ya terus melaporkan kasus meningkatkan reputasi pribadi seseorang mengukur kinerja dari gagasan kita dengan mempublikasikan dan melihat dampaknya dan mendapatkan penghasilan kalau mungkin tujuan kita adalah komersial terus kenapa sih biasanya orang itu enggan untuk menulis atau malas untuk menulis biasanya alasan yang pertama adalah tidak cukup waktunya tidak ada yang perlu ditulis terus tidak ada yang bisa diajak menulis terus tidak ada dukungan kurangnya pengetahuan bagaimana mencari informasi dan referensi tidak ada mentor untuk kegiatan menulis tidak ada motivasi tidak percaya diri dan tidak tahu bagaimana memulai serta benci menulis oleh karena itu kenapa sih kok alasan tidak menulis ini penting maksudnya penting untuk kita hindari seperti itu jadi mulai sekarang mari kita mencoba untuk menulis karena nanti siapa tahu apa yang kita bagikan ilmu yang kita bagikan itu bermanfaat untuk orang lain demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video yang lain dan jangan lupa untuk dibagikan jika materi ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh